Intro Halo Sobat Kampus, jumpa kembali dalam Untit Tanius Pekan. Kami akan menghadirkan berita fakta yang informatif dan edukatif mengenai Pelantikan UKM dan Armawa Untit Tad Sistem Informasi Akademik FEB Memenahan gedung A untuk kenyamanan bersama Penambahan lahan parkir Untit Tad Hari Kesetaraan Sosial Sudunia Bersama saya Iqram Rizki Dan saya Ichanur Kolisa Inilah Untit Tanius Selengkapnya Intro 20 Februari 2019 menjadi tanggal bersejarah bagi Romawa Kampus Untirta Dimana pada tanggal tersebut telah resmi dilantiknya UKM dan Organisasi Mahasiswa Universitas Sultan Agung Untirta Yasa tahun 2019 Oleh Rektor Untirta Soleh Hidayat Halo Sobat Kampus, pelantikan unit kegiatan mahasiswa UKM dan Organisasi Mahasiswa Untirta tahun 2019 Diadakan pada hari Rabu 20 Februari 2019 Yang bertempat di gedung Auditorium Gedung B Kampus A Untirta Pelantikan UKM dan Organisasi ini dilantik langsung oleh Soleh Hidayat Selaku Rektor Untirta Berikut tanggapan Wakil Presiden Mahasiswa Periode 2019-2020 Ya secara pribadi dan secara lembaga pun perasaannya Alhamdulillah senang Karena memang kita secara struktural pun sudah disetujui oleh pihak rektorat Dan memudahkan ke depannya lebih baik lagi untuk Ormawa dan UKM Yang pertama dari pimpinan Ormawa yang ada di Untirta Baik legislatif atau peneksekutif Beserta teman-teman UKM ini kita bisa berseneguris Bisa bersama-sama Bisa berjombor sama-sama untuk Untirta lebih baik lagi Acara pelantikan UKM dan Organisasi Mahasiswa ini Dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan Dan pejabat-pejabat di lingkungan Untirta Berikut tanggapan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM Untirta Mengenai pelantikan tersebut Untuk harapan ke depannya adalah Bahwasannya Ormawadi Untirta ini mampu untuk lebih solid lagi Untuk lebih kompak lagi Tentang bagaimana kondisi kampus saat ini Kalau kita mengetahui sendiri Bahwasannya banyaknya permasalahan problematika yang ada di dalam kampus Ini terus mencekik mahasiswa Nah dibutuhkan bagaimana peran-peran Ormawa tersebut Tadi kan saya mengatakan bahwasannya ada beban moral Nah para pimpinan di sana harus bagaimana meresapi akan hal itu Mereka memiliki tanggung jawab yang besar dari bagaimana perwakilan dari setiap organisasi-organisasinya yang ada Ini coba untuk bagaimana berpikir bahwasannya Bagaimana kita memajukan Untirta Karena itulah tanggung jawab moralnya Nah harapannya untuk bagaimana ke depannya Untirta ini sendiri Tadi yang semoga-semoga pimpinan yang lain ini merasakan apa yang saya rasakan Untuk bagaimana ini adalah tanggung jawab moral Dan juga beban moral untuk diri sendiri maupun kepada mahasiswa lain Nah Sobat Kampus, itu tadi informasi mengenai pelantikan UKM dan organisasi mahasiswa Universitas Sultan Agung Untirta Yasa tahun 2019 Semoga para kandidat yang telah dilantik dapat menjalankan amanatnya dengan baik Tim Liputan melaporkan untuk Untirta TV Dalam perkembangan teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis kembali membuat inovasi baru Yaitu berupa sistem informasi akademik khusus untuk mahasiswa serta dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Berikut informasi untuk Anda Sistem informasi akademik online atau disingkat dengan SIMAKAT Yang baru diterapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar bagi mahasiswa Dalam mengakses kebutuhan akademik dari mulai pengabsenan online Pembagian materi dan informasi tentang ruang kelas Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut kami hadirkan untuk Anda Sistem informasi monitoring dan evaluasi akademik atau biasa disebut dengan SIMAKAT Adalah sistem yang dikembangkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dengan melakukan monitoring dan dapat langsung mengevaluasi kegiatan akademik dengan baik Tetapi juga untuk manajemen berkas Baik jadwal maupun berkas-berkas yang berhubungan dengan dosen Dari mulai pelatihan, penelitian, sampai pengabdian masyarakat Dapati keolah oleh sistem tersebut Tujuan utama itu Kita kan dalam proses belajar mengajar kan ada proses perencanaan Kemudian proses belajar mengajarnya dan hasilnya atau outputnya gitu Nah sekarang ini yang sebelumnya waktu kita belum punya SIMAKAT itu Yang ada itu adalah proses perencanaan Jadi kalau mahasiswa itu mengisi KRS gitu ya Nah itu adalah proses merencanakan proses belajar mengajar Nah kemudian habis itu ada yang namanya nilai diisi akat kita gitu Itu adalah output dari proses pembelajaran gitu Nah yang tidak disediakan yang belum ada itu adalah Memantau proses belajar mengajarnya yang di tengah-tengah ini implementasinya Nah kami berinisiatif dari FEB untuk membuat gitu ya sistem informasi Yang bisa memantau proses belajar mengajar yang di tengah itu ya Perencanaan sudah ada output sudah ada cuma yang di prosesnya yang belum ada Nah tujuannya itu kita adalah memantau dari mulai persiapan Kemudian waktu pembelajaran itu sampai dengan hasilnya Itu yang menjadi tujuan sehingga kita memiliki data-data dan informasi Tentang bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan di PRODI dan di jurusan yang ada di FEB Menurut Nanti Prasasti selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Penggunaan SIMAKAT untuk pengabsanan online dengan recana pembelajaran semester atau RPS Yang telah diterapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah untuk saling bersinkronisasi dan tertata dengan baik Dan memang harus diterapkan dengan sistem SIMAKAT tersebut Nah kalau bilang setuju atau tidak setujunya kita bukan dalam kapasitas mengatakan setuju atau tidak setuju Tetapi memang karena ini sudah aturan maka sudah sewajarnya seluruh dosen untuk mentaati aturan tersebut Artinya SIMAKAT ini memang diperuntukkan bagi pekerjaan-pekerjaan seperti absensi maupun apa yang dilakukan oleh dosen dalam minggu itu Jadi misalnya mereka ingin melakukan teori-teori misalnya teori manajemen itu apa segala macamnya Nah itu jadi tertata sesuai dengan RPS yang ada, rencana pembelajaran semesteran yang ada Nah itu gunanya antara SIMAKAT itu dengan RPS yang ada jadi mereka untuk mensinkronkan seperti itu Nah jadi kalau dibilang setuju atau tidak setuju memang itu harus diterapkan Nah seperti itu Dibandingkan dengan SIMAKAT yang telah ditetapkan terlebih dahulu Ternyata menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis SIMAKAT ini sangat memudahkan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mengakses segala kejahatan akademik Dari mulai pemberian materi dari website secara langsung sampai informasi mengenai ruang kelas Kalau untuk mahasiswa sendiri, saya sendiri sih ya merasa cukup efisien sih Karena kenapa ya? Karena yang tadi saya sebutkan Yang pertama kan simpel, kedua mudah diakses Yang ketiga, servernya ini gak gampang server dong jadi mudah lah diaksesnya gitu tuh Semoga dengan diterapkannya sistem baru ini dapat meningkatkan sifitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke depannya Ladi Andri dan Avandi melaporkan untuk Untirta TV Semakin canggih saja ya fasilitas yang dimiliki kampus Untirta Bahkan dalam lingkuk fakultasnya Setuju banget, Kak Semoga tidak hanya FFB, tapi semua fakultas memiliki inovasi serupa Informasi penting lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi Jangan kemana-mana tetap di Untirta News Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya!